Intro Dua pria yang bekerja sebagai mandor proyek dan petugas keamanan Diringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta dan Pasar Keduanya dibekuk lantaran menyimpan sabu Awalnya polisi meringkus tersangka DKA 45 tahun asal negara Jemberana Tersangka diringkus di Jalan Mundok Taki dengan satu paket sabu Tersangka mengaku membeli sabu dari temannya berinisial AKS senilai 500 ribu rupiah Tersangka telah dua kali membeli dan dikonsumsi sendiri Kecanduan sabu sudah dialami tersangka sejak setahun lalu Sementara itu polisi juga meringkus AKS 34 tahun Yang kesehariannya sebagai petugas keamanan pabrik plastik daur ulang Tersangka diringkus polisi di Jalan Gunung Talang, Padang Sambian Dengan satu paket sabu AKS mengaku membeli sabu dari seorang narapidana berinisial GR Dilapas ngawi seharga 400 ribu rupiah dengan pembayaran melalui cara transfer Bapak dua anak ini yang juga residifis dalam kasus sama pada 2009 Dengan empat tahun penjara ini menjual sabu untuk memenuhi biaya hidup Penangkapan terhadap dua orang yang kita buat sebagai pelaku dinam bidana narkotika Jadi untuk sementara ini kita masih dalami Sementara statusnya dia sudah tersangka Namun masih sebagai pengguna ya Di samping dia menguasai, menyimpan, dia juga sebagai penganggap Barang ini yang masih kita dalami Karena dia tidak kenal dengan orang yang ngasih barang Dan juga ada yang ngambil tempelan Kini pihak kepolisian masih mengembangkan jaringan tersangka Dan menyita dua paket sabu sebagai barang bukti Rai Suwantara, Balit TV